Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Aswatthama adalah anak dari guru Dronacharya Dronacharya melakukan Dhyana Yoga bertahun-tahun dan penebusan dosa kepada Dewa Siwa untuk mendapatkan seorang putra yang memiliki keberanian yang sama dalam bentuk manusia seperti Dewa Siwa Aswatthama adalah awatara salah satu dari delapan rudra dan dia adalah salah satu dari tujuh ciran jiwa atau yang abadi Aswatthama adalah satu-satunya yang masih hidup yang benar-benar bertempur dalam perang Kuruksetra Aswatthama lahir dengan permata di dahinya Permata ini melindunginya dari serangan hantu, setan, serangga beracun, ular, hewan, dan lain-lain Karena kesalahan Aswatthama yang membunuh Janin untuk memutuskan keturunan Pandawa Sri Krishna kemudian mengutuk Aswatthama bahwa dia akan membawa beban dosa semua orang dipundaknya dan akan berkeliaran sendirian seperti hantu tanpa mendapatkan cinta dan kasih sayang Sampai akhir kali yuga Dia akan berada dalam isolasi total dari umat manusia dan masyarakat Tubuhnya akan menderita sejumlah penyakit yang tak dapat disembuhkan berupa luka dan bisul yang tidak akan pernah sembuh Aswatthama diminta untuk menyerahkan permata di dahinya Sri Krishna menyatakan bahwa luka yang dia sebabkan oleh penjabutan permata di dahinya Tidak akan pernah sembuh dan akan menderita kusta sampai akhir kali yuga Aswatthama akan mencari kematiannya setiap saat Namun dia tidak akan pernah mati Orang-orang pada zaman ini bertanya apakah Aswatthama masih hidup atau tidak Ini adalah beberapa bukti tentang keberadaan Aswatthama Bukti yang pertama yaitu Aswatthama dilihat oleh seorang karyawan kereta api Artikel surat kabar berusia lebih dari 15 tahun lalu Memuat tentang seorang karyawan kereta api yang sedang cuti Selama perjalanannya di hutan Nausari Gujarat Dia telah melaporkan seorang pria yang sangat tinggi sekitar 12 kaki Dengan luka di kepalanya Karyawan itu mengaku berbicara dengan pria tinggi itu Dan pria tinggi itu mengatakan bahwa Bima jauh lebih tinggi dan lebih kuat darinya Bukti kedua Aswatthama bertemu dengan Raja Hindu Priti Wirat Chauhan Pada tahun 1192 Raja Priti Wirat Chauhan kalah dalam pertempuran Karena ada seorang pengkhianat Raja Priti Wirat Chauhan pergi ke hutan Di sana dia bertemu dengan seorang pria tua dengan bekas luka di kepalanya Pria itu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Ayurveda Raja Priti Wirat Chauhan dengan percaya diri mengatakan Kepadanya bahwa dia bisa menyembuhkan bekas lukanya Orang tua itu setuju Tetapi bahkan setelah pengobatan seminggu luka itu tetap seperti itu Priti Wirat terkejut dan mengamati detail lukanya Raja Priti Wirat Chauhan bertanya kepada orang tua itu Apakah dia Aswatthama Karena hanya bekas luka yang tercipta dengan mengambil mani atau permata dari dahi Tidak dapat disembuhkan Orang tua itu mengatakan bahwa dia adalah Aswatthama lalu dia pergi Cerita ini ditulis dalam buku Priti Wirat Traso yang ditulis pada abad ke-12 Bukti ketiga Pertemuan Aswatthama dengan seorang Brahmana bernama Naranapa Pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15 Di desa Gadak, Karnatak tinggal seorang Brahmana miskin Bernama Naranapa Keinginan terbesarnya adalah menulis Mahabharata berdasarkan sumber asli Dan untuk tujuan ini dia berdoa hari demi hari di kuil wira Narayan Suatu hari Yang Maha Kuasa memutuskan untuk menjawab doanya Dan muncul dalam mimpinya dan berkata Hadirilah dua dasi paran Yang akan datang di kuil wira Narayan Perhatikan satu-satunya Brahmana Yang akan meninggalkan pesta paling awal Biar tidak lain adalah Aswatthama yang menyaksikan Mahabharata Bersujudlah di kakinya dan minta dia untuk menceritakan Mahabharata Seperti apa yang dia ketahui Anda dapat menulisnya dan akan menjadi bagian ketenaran Anda Segera Naranapa menghadiri dua dasi paran di kuil wira Narayan Dan kemudian mengikuti Brahmana yang menyelesaikan festanya paling awal Dan mulai berjalan keluar dari kuil Naranapa mendekatinya dan bersujud di kakinya Dan berkata Aku tahu siapa kamu Kamu adalah Aswatthama yang sama dari Mahabharata Tolong bantu aku Aswatthama terkejut dan bertanya Bagaimana Anda mengetahui hal ini Naranapa menjawab dengan mengatakan Wira Narayan suami muncul dalam mimpinya Dan mengatakan demikian kepada saya Aswatthama sangat senang mendengarnya Dan bertanya pada Naranapa Oke katakan padaku apa yang bisa aku lakukan untukmu Naranapa menjawab dengan mengatakan Dia ingin menulis Mahabharata sesuai aslinya Aswatthama setuju Tetapi dengan dua syarat Dia berkata bahwa Naranapa harus mulai menulis Mahabharata setiap hari Setelah dia selesai mandi Dan mengenakan pakaian basah Aswatthama berkata Kamu bisa terus menulis saat pakaian Anda basah Dan saat pakaian Anda mengering Tulisan Anda akan berhenti Aswatthama juga menetapkan syarat Bahwa dia tidak boleh mengungkapkan rahasia ini Jika gagal Cerita ini akan berhenti selamanya Naranapa setuju dan mulai menulis setiap pagi Naranapa yang diliputi kegembiraan Mengungkapkan rahasia ini kepada istrinya Dan alur tulisannya pun berhenti Bukti saat menyelesaikan Gadah Parwa yaitu pertarungan antara Bima dan Duryodhana Bukti keempat Yaitu Aswatthama bertemu orang tua dari suami Narayan Orang tua dari suami Narayan dalam perjalanan pulang Suatu malam dan butuh waktu 28 hari bagi mereka untuk kembali ke desa Capaya tempat kelahiran suami Narayan Saat mereka berjalan melalui hutan mereka tersesat Mereka melihat Brahmana tinggi berkeliaran di dalam hutan Mereka meminta arahan darinya Brahmana dengan suara yang dalam bertanya Dari mana mereka berasal Mereka tampak ketakutan Darmadev menjelaskan bahwa mereka baru pulang dari Vrindawan Darmadev lebih jauh menjelaskan Seluruh kejadian itu juga menceritakan kepadanya Bagaimana mereka mendapat wahyu dari Sri Krishna dan Sri Mati Radharani di Vrindawan Brahmana itu berbicara dengan nada marah dalam suaranya Sri Krishna musuh bebuyutanku Memberi karunia anak padamu Saya mengutuk dia yang akan lahir Dengan rasa sakit Yang saya miliki juga ditanggung olehnya Bahwa dia sebagai anakmu Tidak akan pernah bisa membawa senjata Dan juga tidak akan bisa berperang dengan apapun Kejadian ini menunjukkan bahwa Aswatama Masih berkeliaran di hutan dan rimba India hingga saat ini Karena ini terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu Bukti kelima Aswatama terlihat di Ludhiana, Unjab Pada tahun 1968 Ada seorang di India yang bercerita bahwa saudara kakeknya adalah seorang dokter yang terkenal di Ludhiana Suatu hari ketika dia menutup tokonya di tengah hari Itu adalah waktu musim panas dan memang semua toko tutup karena musim panas Saat itu ada orang tua datang kepadanya Wajahnya ditutupi dan berbicara dengan bahasa campuran Panjabe dan Hindi Bisakah Anda menyembuhkan lukaku Saudara kakeknya berkata Katakan padaku apa masalahnya Dan ketika dia melepas pagade dari kepalanya Ada penyok di dahinya Dia belum pernah melihat penyok seperti itu sebelumnya Seolah-olah otak diambil dari bagian depan Namun kulitnya kencang seolah tidak terjadi apa-apa Paman ayah saya agak gugup Tetapi masih mengatakan ingin melihatnya untuk kedua kali Dan berkata Saya pikir Saya tahu siapa Anda Tapi izinkan saya mengambil peralatan saya Tetapi saat dia mengambil peralatannya Pria itu telah pergi dan tak pernah ditemukan lagi Bukti keenam Aswatama terlihat di dekat sungai Normada Gujarat Ada juga yang bercerita bahwa banyak orang Telah melihat seseorang dengan lekuk di dahi Berkeliaran di sekitar sungai Normada di Gujarat Dia digambarkan sebagai orang yang tinggi Dan ada banyak lalat serangga mengelilinginya sepanjang waktu Bukti ketujuh Aswatama bertemu wasu dewan dan istrinya di Solpaneswar Pada tahun 1912 Cikalada Caturma ke-22 Wasu dewan dan istrinya melintasi hutan lebat Sulpaneswar Dekat Katarkeda Gujarat Dan dia tersesat Tidak dapat mencapai kota Di hutan lebat Orang aneh muncul di depan wasu dewan Dan menawarkan untuk membantunya menemukan jalan yang benar Untuk keluar dari hutan Wasu dewan tidak bingung Karena dia adalah yogi sejati dan orang suci yang saleh Untuk tidak takut pada siapapun Wasu dewan mengamatinya dengan seksama Dan melihat fisik dan karakteristik yang sangat aneh Ketika mereka hampir mencapai ujung hutan Orang asing yang membantu wasu dewan berkata Kamu sudah dekat dengan kota Saya tidak bisa menemani anda lagi Ini tempat terjauh yang bisa saya datangi Wasu dewan menjawab Saya telah mengamati gaya berjalan anda Perilaku dan fisik anda sangat tajam Tak satu pun dari fisik anda tampak manusiawi bagi saya Kamu siapa? Apakah kamu hantu? Apakah kamu seorang yaksa? Ungkapkanlah identitas asli anda Orang aneh itu menjawab Kamu benar Tak satu pun dari fisik saya tampak normal Karena saya tidak berasal dari yoga ini Saya termasuk dalam dua para yoga Saya Aswatama Pertemuan dengan Aswatama ini ditulis Dalam biografi wasu dewan dan saraswati